Astana Giribangun merupakan tempat peristirahatan terakhir Presiden Republik Indonesia yang kedua, yaitu Bapak Soeharto beserta sang istri Siti Hartina atau lebih dikenal dengan Ibu Tin Soeharto. Bapak Soeharto wafat pada tanggal 28 Januari 2008. Namun, sang istri lebih dulu berpulang pada tanggal 28 April 1996. Untuk lokasi Astana Giribangun ini berada di Kaki Gunung Lawu, tepatnya di Desa Girilayu, Mateseh, Kabupaten Karanganyar. Perjalanan dari kota Solo dapat ditembus selama kurang lebih 52 menit perjalanan menggunakan mobil ya teman-teman. Oke teman-teman, ketemu lagi dengan channel Suci Sabuti. Jadi, kali ini aku akan mengajak kalian untuk jelajah ke wisata religi ya, di mana aku akan mengajak kalian untuk ke makam Presiden kedua Republik Indonesia, yaitu Bapak Soeharto ya. Jadi, makam dari Bapak Soeharto sendiri berada di Astana Giribangun. Jadi, bagaimana kelanjutannya? Tonton videoku sampai selesai. Let's go! Ya, oke teman-teman, ini merupakan halaman parkir dari Astana Giribangun ya. Jadi, ini halaman parkirnya itu sangat luas dan nyaman juga. Terus, pohon-pohon juga rindang ya, jadi nggak terlalu panas. Dan di sini juga ada yang menyediakan makanan khas ya, atau oleh-oleh begitu. Jadi, ini ada yang jual kaos atau baju-baju gitu ya, yang bertuliskan Astana Giribangun, ataupun foto dari Pak Harto sendiri. Jadi, komplit lah di sini. Oke, jadi teman-teman, ini kita udah sampai di lokasi parkir ya. Dan ini ada yang jual seperti kaos-kaos seperti ini. Ada juga makanan khas. Nah, seperti ini. Ini kebetulan aku ke sini pas weekend. Kemudian, jadi pas hari Sabtu, dan lumayan rame juga. Nah, ini ada yang warung-warung seperti ini ya. Di menjejakan oleh-oleh atau makanan khas. Nah, ini ada baju juga. Nah, bu. Nah, ini ada yang berjumpa di sini. ya jadi temen-temen aku kesini pas pagi-pagi gitu ya jadi seger banget udaranya karena ini juga di puncak bukit gitu ya nah ini astana kiri bangunnya jadi suasananya masih asri gitu adem jadi ini gerbang masuknya ya 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 jadi kebetulan teman-teman ini ada acara pramuka atau ada persatuan pramuka gitu karena mau memperingati hari pramuka jadi pada ziarah mungkin ya katanya bapak yang jaga tadi tuh emang sini tuh sering digunakan untuk ziarah kalau mau ada acara seperti itu hari pramuka atau hari-hari tertentu jadi sering ini ada tulisan jadi untuk pintu masuknya sendiri tuh dari sini ya pintu masuk menuju ke makam nah seperti ini oke jadi teman-teman aku mau masuk ke dalam mau masuk ke makamnya dari Pak Harto cuman ini masih ada acara jadi ditunggu dulu nanti kita masuknya lewat sebelah sana ini waktu itu masuk yang itu tadi lewatnya sebelah sana kita tunggu aja dulu ya belum belum kelar ini untuk kebersihannya sendiri emang bener-bener dijaga banget ya teman-teman jadi emang bener-bener sebersih ini dan ini ada dua makam tulisannya emang udah agak ini ya enggak pudar enggak terlalu kelihatan jadi ini untuk sebelah kanannya juga ada makam ya nah ini ini masih kelihatan untuk nama Agus Surindra wafat pada tanggal 26 Juni 2019 bagus ya rumputnya dirawat banget loh teman-teman nih bagus jadi ini kita udah memasuki komplek-komplek makam ya seperti ini bener-bener adem ya disini nah ini para kerabat-kerabat keratan atau para raja gitu untuk makam Pak Soeharto sendiri itu berada di dalam disana nah ini di luarnya ya gitu ini bangunannya emang bener-bener estetik banget ya teman-teman jadi kayak di masjid demak itu kalau kalian tahu ini bener-bener gimana ya estetik terus unik gitu nah ini terputar dari kayu ya pure dari kayu seperti ini ya ini emang bener-bener luas banget teman-teman nah ini betul beliau Bapak Presiden kita yang kedua yaitu Bapak Soeharto ya seperti ini ini ada banyak Al-Quran Al-Quran juga disini ya jadi teman-teman untuk makam yang seperti ini ya belum dikasih kalau jawa itu namanya kicing ya seperti itu belum dikasih yang ini ya kayak bentuk makam seperti ini yang masih seperti ini itu akan dikasih kalau setelah tiga tahun ya katanya gitu jadi jadi kalau belum ada tiga tahun itu belum dikasih rumahnya ini belum dikasih kicing gitu gitu jadi di sekelilingnya dikasih seperti ini ya pagar dari ini pagar mengelilingi mengelilingi jadi kita lewat pintu keluar ya tadi sudah melewati yang di sebelah kanan sana pintu masuk ya ya itu itu dia tadi jelajah kita di wisata religi dimana makam dari Pak Soeharto atau Presiden Republik Indonesia yang kedua jadi singkat cerita aja ya perjalanannya seperti itu kurang lebih seperti itu teman-teman nah ini kita ketemu dengan jalan yang tadi kan masuknya kesana kanan itu tadi